Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi, di video kali ini Gue mau membahas Red Draw terbaru Oke, jadi ya, mungkin dari kemarin Kita semua memang Udah tau lah ya, udah berjadwal Yaitu memang ada Red Draw Yang pertama Shani Mega Garepoir Terus yang berikutnya ada Geldeo Realize Atau ya, Geldeo Resolute lah Kalau misalnya di in-game Terus disini ada skin Shani Mega Garepoir Kayaknya ini skin sebelumnya juga udah keluar kan Ini baru keluar lagi Dan ya, untuk eventnya kayak gitu Event Red Drawnya Terus kita ngeliat di Ini dia kayak gini Shani Mega Garepoir sama Geldeo Realize Terus juga, ini waktu itu yang gue beli tiket dari event summer Itu kan udah sekitar berapa? 2 minggu atau 3 minggu mungkin Ini sampai sekarang masih bisa dipakai Dan seterusnya masih bisa dipakai Jadi ya, prinsip yang sama masih berlaku Kalau misalnya kalian kayak Nggak pengen gacha Pokemon-nya Tapi pengen pake Diamond-nya Ya, kalian beli tiket lagi aja gitu loh Biarpun sekarang Maksudnya Event pake Diamond-nya itu Nggak sebanyak yang waktu event summer Event summer itu kan kemarin Karena ada cashback Makanya gue juga beli tiket Tapi kalau untuk kalian Gue juga nggak begitu menyarankin Karena untuk beli tiket Dia harganya lebih mahal Terus ya, kita membahas dari kedua Pokemon ini ya Sedikit aja Karena ya Kemarin gue juga udah membahas Kalau misalnya kalian mau lihat lebih lanjut Ya, mungkin bisa ngeliat video itu aja Yang kali ini gue membahas singkat aja Si Shani Mega Garepoir sama Geldeo Realize Di antara mereka berdua Mungkin kalian lebih sering ngeliat si Shani Mega Garepoir Karena ya Memang Shani Mega Garepoir itu Ya, lebih banyak lah ya Kayaknya ya Suka dan segala macam Cuma mungkin suka sama Pokemonnya Atau gimana dibanding si Geldeo Geldeo ini jarang banget Tapi itu tidak mengubah Dua Maksudnya Mereka berdua ini Pokemon yang hampir sama Yaitu dimana-mana mereka berdua ini Butuh timnya Dimana Shani Mega Garepoir ini Dia butuh tim Ini beauty Kalau misalnya si Geldeo Realize ini Dia sebenarnya butuh tim air atau fighting Sebenarnya dia bukan butuh Pokemon Tim air atau fighting Tapi dia lebih butuh Pokemonnya sih Lebih tepatnya dia lebih butuh Pokemon sih Prima Garepoir Karena Mereka ini semua skillnya itu Single target gitu loh Kecuali katanya skill 1 ini bisa Lebih ke Single target Cuma ya Ini cuma basic attack doang Yang lainnya tetap single Single Dengan Prima Garepoir yang tadi single target itu Dia bisa berubah jadi Bentuknya nge-cross Bentuknya jadi Tanda plus Jadi bisa nyerang ke kiri kanan belakang Itulah Hanya yang membuat si Geldeo ini Dia bisa Dibilang lebih perform lah Kalau misalnya dia tetap single target Kayak gini ya Sekarang udah agak sulit Apalagi kemarin di Bitwar terbaru ada si Darude Yang dimana kalau misalnya Gak mati di heal lagi Gak mati di heal lagi Jadi makin susah Makanya Dia ini butuh Si Prima Gio Gre Kalau yang ini ya Dia butuh Tim-timnya lah Kalau misalnya dia gak dimainin timnya Yang intinya sama sih Bukan cuma si Shania Mega Garepo doang Si Geldeo Realize juga Jadi kalau misalnya mereka berdua Gak dimainin timnya Ya bisa dibilang mereka itu Gak begitu bagus Gitu loh Misalnya ke damagenya berkurang Defensenya juga Gak begitu bagus Jadi mereka berdua Bisa dibilang topnya main di timnya Tapi kalau misalnya kalian gak punya timnya Ya bener gue Masih bisa di skip Untuk kedua Pokemon ini Kalau misalnya kalian mau nanya Pokemonnya Universal Ya Pokemon Universal Itu yang kayak Zamazenta Atau Zashian Itu dimana Ya asalkan kalian taruh dia di tim manapun Tim Ghost Tim Air Tim Api Tim apapun itu Bahkan kalian yang pemula juga Ya semua Timnya ini masuk ke Zamazenta Zashian Gitu loh Bedanya kalau si Shania Mega Garepo Ini Gue menyarankan kalian harus sudah punya Si Timnya dulu Si Shania Mega Garepo Sama si Geldeo ini Jadi ya Untuk pemula Ya Dengan semua alasan yang tadi Untuk pemula Gue juga tidak menyarankan Sebenarnya untuk nge-charge Shania Mega Garepo Sama Geldeo Realize Mending mingguin Sesuatu yang kayak Si Zamazenta Ataupun Zashian Ataupun Shizarude Yang bisa dibilang Lebih universal Kalau misalnya kalian masih Belum Tahu Mau bikin Pokemon apa Belum tahu Mau bikin Timnya yang kayak gimana Belum ngerti game Kayak gimana Ya menurut gue Lebih Pilih Pokemon universal aja Karena ya Itu Sampai nanti Kalian datang mau bikin tim Apapun ya Masih bisa berguna Gitu Zamazenta Zashian Ataupun Shizarude Ini 3 Z line Yang gini yaudah Ini Terus ya Itu tadi Pembahasan untuk Seasoning Mega Garepo Sama Geldeo Realize Tapi ya Baik lagi Kalau misalnya Kalian suka Sahap Pokemon Ya gajah-gajah aja Karena kan ini Ini tetap Namanya game Pokemon Ini mengumpulkan Pokemon Jadi kalau misalnya Suka Silahkan aja Terus Disini ada Deluxe Battle Pass Ini sebenarnya Cuma ganti Nama doang Disini Tulis Deluxe Battle Pass Terus Iconnya juga ganti Tapi disini Intinya sama Kayak yang itu Di atas Tuh Dia Pojokin Gym Battle Pass Jadi ya Disini level gue Juga Enggak Berubah Semua masih level Sama Ikuti Gym Battle Pass Yang sebelumnya Jadi ya bisa dibilang Ini kayak cuma Mengubah Iconnya doang Terus yang lain Untuk disini ya Diamond Spending Ini pilih Ini juga Menurut gue Lumayan Ya bagus lah ya Soalnya ada beberapa Yang masih pengen Pake si Jorok Ark Ini Jorok Ark Soalnya kan dia bisa Ngopi Pokemon Apapun Bahkan Pokemon SS Sekalipun Jadi mungkin Beberapa yang masih Mau pake Sampai ke bintang Sebelas Terus yang lain Juga ada Pokemon Limited Ini mungkin Beberapa mau pake Untuk Bone Disini gue juga Belom punya Tapi ya disini Gue gak nguka aja Sisanya sih Menurut gue ya Pilihannya Antara si Jorok Ark Atau si Celestella aja sih Sisanya Yang masih bisa Didapetin Terus yang ini Ya gak ada lagi lah Yang berguna Cuma login Normal ini Extra XP Memang jadi Intinya Event Gedenya Memang ini Sisi yang ini Mega Grafoyer Sama si Gildo Realize Kalau misalnya Kalian udah Gatel Silahkan Silahkan aja Tapi kalau Misalnya kalian Kayak gak Pengen-pengen Banget Ya gue lebih Menyarankan Kalian nge-skip Kecuali memang Kalian sudah punya Untuk kedua Timnya itu Karena bisa dibilang Mereka berdua itu Timnya itu Spesifik Jadi gak semua orang Punya Tapi kalau misalkan Punya Silahkan Silahkan aja Supaya memang Bisa lebih kuat lagi Apalagi Tim Beauty ini Sampai sekarang Termasuk Masih salah satu Top tier Tim Cuma ya Gak semua orang Punya Terus Oke lah Kayaknya Gak ada lagi lah ya Yang perlu Dibahas Emang semuanya Segitu doang Oke lah Kayaknya Sekian aja Untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Salah videonya Silahkan klik Like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax